Halo semuanya, aku Dinar, aku co-founder dan juga marketing director dari Roll Over Reaction. Hari ini aku diundang sama tim Female Daily untuk sharing skincare rutin aku. Buat yang penasaran, keep on watching! Oke, untuk skincare rutin aku, jadi emang aku pecinta banget Korean skincare. Dan aku sudah menjalankan yang namanya 10 step skincare rutin. Ini produk aku, sebenarnya ini masih kayak 1 persekian, banyak banget. Cuman aku akan sharing sedikit tentang rutin aku. Yang pertama, itu adalah double cleansing. Aku pakai oil cleanser, ini gunanya untuk remove dirt from pollution. Ini aku sebenarnya nggak semuanya Korea sih, karena kalau misalkan kayak cleanser gitu, itu kan cepet banget abisnya. Dan kalau misalkan aku harus produk karya terus, itu juga mahal banget jadinya. Jadi ini aku yang cepet aja, ini body chop yang chamomile, ini enak banget. Terus yang kedua, ini aku nggak bisa move on si Hada Labo Mild Peeling yang ada dimanapun. Family Mart juga ada. Ini ada AHA dan BHA untuk mengangkat lapisan terluar sel-sel kulit mati, sehingga kulit tampak lebih cerah dan tidak kusam. Ini, ini guys, bagus banget. Oh iya, by the way, aku lupa. Jadi tipe kulit aku itu normal to dry. Jadi aku mostly normal, tapi kalau misalkan last day kayak ke Bandung, itu kulitku tuh bisa langsung kering banget gitu. Oke, untuk yang kedua, yaitu exfoliate. Jadi ini aku sekarang, ini 2N Only, ini aku lagi pakai yang kecil, aku nyobain. Yaitu si Legendary's Glow Tonic. Kalau exfoliate, intinya itu kan untuk mengangkat sel kulit mati, biar nggak kusam, terus juga melahirkan sel kulit yang baru dan lebih sehat. Ini aku pakai si Pixi. Sama ini juga, toner. Ini siapa sih yang nggak tahu gitu. Ini aku udah kayak berkali-kali repurchase. Cuman kemarin, waktu itu sempat masih ada toner lain. Cuman aku beli aja yang ini, karena ini lebih kayak travel friendly. Yaitu Stone & Perk Beauty Water. Ini dia nggak cuma toner, tapi dia Gentle Exfoliator juga. Jadi abis aku pakai si Pixi ini, aku biasanya sih nggak pakai kapasnya. Jadi aku emang langsung aja, aku tuang sedikit, terus aku pat-pat-pat. Nggak lama, dia cepet kok nyerepnya, karena ini kan bentuknya air banget. Abis itu aku baru pakai si Tonen Park Beauty Water. Baru abis itu pakai toner lagi. Jadi selain double cleansing, aku juga double toner. Nah, yang ini hydrating toner. Jadi kan karena aku juga udah double cleansing, terus aku exfoliate. Kan itu kulit kayak strip off gitu. Jadi emang perlu banget setelah itu pakai hydrating toner. Ya karena aku gila, Korea. Jadi kan aku kayak sangat tunduk kepada rutinitas mereka gitu. Ini dipakainya aku tujuh kali. Jadi namanya 7 skin method. Jadi maksudnya tujuh kali pakai toner. Jadi abis udah pakai ini, semuanya aku tuang satu tetes. Terus aku kayak wudu gitu secara religius. Dua, tek, 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 tiga, oh my god, empat. Kenapa nggak langsung ditetesin tujuh kali? Bener. Kenapa nggak gitu, Kak? Ini bukan kayak langsung banyak, terus langsung dini. Karena kan emang kulit kita kan juga ada persiapan buat menyerapnya. Ini sih yang mungkin bukan salah sih. Cuman ada istilahnya orang yang, oh langsung kok nggak kulitnya brutus atau kayak gimana. Ya namanya Korea itu emang bener-bener butuh kayak kesabaran. Sama sedikit demi sedikit. Bener-bener setetes demi setetes. Jadi bukan berarti layering terus kayak dituang semuanya. Tapi bener-bener ini cuma satu tetes gitu. Ini hydrating tonernya juga bagus banget dari Klairs. Ini udah rave banget di Korea, tuh jadi dia bener-bener cuma setetes. Setetik gini, dia agak thick juga teksturnya. Terus ini baru dipet-pet-pet. Nggak boleh sepuluh. Mungkin... Terus banget angkanya tujuh. Iya, kenapa sih angkanya tujuh gitu. Aku kalau masalah angkanya tujuh, aku kurang paham ya kalau masalah itu. Cuman untuk yang di Korea ini dia terkenalnya dengan seven skin method gitu. Tapi sebenarnya kalau pun mau tiga tetes juga nggak apa-apa. Karena kan kalau misalkan di Indonesia kan juga udah lembab juga kan gitu. Jadi kadang-kadang aku kalau kulitnya lagi dry banget, aku bisa sampai tujuh. Tapi kalau con most day aku tiga sampai lima tetes aja. Apa sih efek abis itu aku pakai ini? Ini sih yang bikin aku juga kayak jatuh cinta banget gitu. Karena kulit aku bener-bener rasanya langsung kayak plumpy. Terus kayak bouncy. Pokoknya kayak ada layer of hydration yang enak banget gitu. Maka aku terusin aja pakai tujuh kali ini. Terus lanjut lagi. Ini adalah essence. Ini sih essence emang semua orang. Cuman ya udahlah dia legendaris ya karena itu adanya gitu kan. Dan ini kebetulan udah abis. Essence itu juga kayak di Korea tuh sebenarnya dia the most important step skincare gitu. Jadi kan kayak istilahnya tadi nih cleansing, exfoliating. Itu semua untuk istilahnya menyiapkan pemakaian si doi. Udah habis itu essence lanjut lagi. Ini aku pakai ampul. Apa sih ampul gitu kan. Aku juga gak ngerti gitu. Cuman intinya sih sebenarnya ampul itu adalah essence juga. Tapi dia lebih potent gitu. Aku peragain kali ya. Jadi kalau essence yang SKTW ini kan watery banget. Kalau ini si ampul ini dia... Dia thick gitu. Jadi ini istilahnya tadi aku pakai mukaku udah plumpy. Ini tuh bener-bener bikin jadi bouncy gitu. Kalau misalkan bahasa Koreanya cocok. Mereka itu kayak goli mukanya tuh biar kayak topoki beneran. Aku bener-bener pas ke Korea tuh ngeliat liquidnya tuh bener-bener teksturnya beda-beda banget. Terus bener-bener kayak gimana ya. Mungkin gak kelihatan di sini. Tapi kalau kalian bisa lihat ini tuh kayak efeknya tuh kayak kenyel gitu. Kalau ampul tuh sebenarnya dia persiapkan kita untuk serum gitu. Jadi kayak ini semua misalkan ini cleanser. Terus ada transisi. Untuk dipakain ini ada transisi lagi gitu. Transisi untuk apa? Nah ini adalah dia untuk perseruman gitu. Aku sekarang pakai ordinary. Sama aja sebenarnya gunanya untuk hydration lagi. Tapi aku merasakan kalau misalkan pakai ini dan ini dia tuh bener-bener kombinasi yang sangat bikin kenyel, bikin glowing. Terus ya balik lagi karena aku juga emang kering. Jadi emang aku butuh serum atau skincare yang cairannya tuh lebih tebal. Lebih tebal gitu. Terus udah selesai dari sini. Pastinya abis itu kita mau nge-lock in kan semuanya. Karena ini tuh udah dipakai semuanya. Kita kayak isteri pengen ngunci. Kayak nih udah selesai gitu kan. Ya itu aku sekarang lagi pakai ini. Krim nomor 15 dari Eco Your Skin. Terus ini juga aneh banget. Aku suka yang aneh-aneh gitu. Kayak kalau makin aneh juga suka. Ini kayak dibilangnya tuh kayak mozzarella gitu. Kayak gini teksturnya. Aku kenapa sold banget? Karena ini dibilangnya botox in the jar. Jadi dia selain moisturizing, dia juga bikin lifting efek gitu. Jadi nanti pipinya jadi tirus. Aneh ya? Makanya gue tergila-gila sama hal-hal ini. Karena kayak kenapa kamu kok magic? Kalau ini kan moisturizer yang untuk lifting juga. Untuk kayak ada istilahnya botox efek lah. Jadi ini selain aku pakai sebagai moisturizer aku siang. Ini aku pakai juga dia bisa jadi sleeping mask. Intinya aku pakai ganti-gantian sih. Jadi kalau yang ini tuh yang malam aja. Atau nggak kalau aku lagi mau pergi. Kayak mau kekawinan gitu. Ini bagus banget buat prepping the skin. Kalau ini untuk daily use moisturizer aja. Oke lanjut. Eye cream. Pastinya kita pakai eye cream ya kalau malam. Ini lokal tapi bagus banget. For Skin Sake yang Stimulate Matrix Seal 3000 Eye Gel. Ini aku nggak ngerti sih ini lokal tapi bagus banget buat kayak ngelembapin mata. Dan ini affordable banget. Tengok teksturnya kayak gini. Ini juga dingin banget kalau dipakai di bawah mata. Jadi supaya nggak ada wrinkle-nya. Oke ini buat yang AM Skin Care. Pastinya setelah semua ini terjadi kita haruslah pakai sunscreen. Jangan lupa banget pakai sunscreen ini penting banget. Pokoknya kalau dari yang aku baca juga istilahnya mau kita udah pakai skincare segini banyak. Kalau nggak pakai sunscreen ujung-ujungnya sama aja bohong. Karena sunscreen tuh penting banget. Ini sebelum pakai Huxley. Cuman sekarang aku pakainya yang L'Oreal. Ini ada di mana-mana dan ini bagus banget. Soalnya dia kayak mattifying gitu. Karena kan kadang kalau sunscreen kan suka kayak annoying kan. Ada white cast-nya. Kalau nggak terus digidat. Nggak tau kenapa kayak oily gitu. Ini nggak. Ini bener-bener mattifying. Oke dari semuanya ini aku lupa ada bagian yang ini favorit aku banget. Yaitu masker. Sebenernya banyak banget sih masker. Cuman masker gitu. Jadi aku suka banget sih maskeran. Itu bisa nggak sih jadi kayak hobi gitu. Jadi tadinya nggak suka. Nggak skincare. Nggak pernah ngapa-ngapain lah gitu. Sampai suatu hari jadi mencoba mulai skincare. Terus aku juga udah dig in into Korea skincare. Dan emang di Korea itu dia yang membedakan tuh sebenernya di maskernya. Ini tuh udah sampe kayak jadi budaya gitu. Kayak budayanya Korea tuh maskeran gitu. Maskeran juga sih kalau misalkan di aku itu setelah pakai serum. Baru di lock di sheet mask ini. Nah aku pernah waktu itu ngikutin challenge-nya glow recipe dari Korea. Itu dia bikin 30 days challenge of masking. Dan aku ini 30 hari berturut-turut maskeran. Dan itu bener-bener kulit aku udah life changing banget. Temen-temen aku juga pada nyobain sih kayak walaupun nggak 30 hari. Tapi memang kulitnya juga jadi lebih sehat, lebih plump. Dan juga besting-nya sih sebenernya aku ngerasa kayak kalau maskeran tuh kayak remedy gitu. Jadi kalau misalkan udah capek seharian berkegiatan segala macem. Ini tuh kayak me time aku gitu lah. Kalau masker kesukaan aku sebenernya ini yang gampang didapet aja. Ini sheet mask-nya dari Mediheal. Yang ini sih tapi yang my most favorite banget. Ini dari Nature Republic. Dia hydrogel. Jadi dia bentuknya ber-ber-jeli, dingin. Selalu aku masukin kulkas gitu. Kalau ini masker yang buat black hat. Paling kalau seminggu dua kali aja. Cepak kayak ini. Ini bisa nilangin kayak komedo gitu. Ini maskernya dari Innisfree. Super Volcanic yang Jeju Mask. Gede, I think. Terus ini aku lagi suka banget. Ini juga lokal. Sensatia Botanica Wild Honey Facial Mask. Ya ampun ini wanginya enak banget. Terus ini enak banget dipakai tipis-tipis. Kayak kalau malem-malem. Jadi kalau aku habis lesihin muka. Aku kadang bisa langsung sih pake ini aja. Ini tuh bikin hydrating juga gitu. Ini lightweight feel banget. Cuma wanginya itulah yang bikin enak banget. Kalau ini mau mention aja. Ini face oil dari Huxley. Dia oil essence. Ini enak banget. Kalau misalkan dipake. Jadi pake ini dulu. Si oil ini. Terus nanti di lock sama si sheet mask. Combo kayak gini. Ini dia bikin hasil mukanya tuh jadi kayak velvet gitu. Jadi enak banget mukanya gak keliatan yang kayak berminyak. Tapi rasanya tuh matte tapi velvet gitu. Oke jadi kalau yang ini kan tadi ini untuk yang daily-nya. Emang AM, PM, skincare gitu. Nah aku juga ada beberapa produk. Yang untuk istilahnya strobing with skincare. Jadi aku tuh kalau makeup emang sukanya glowing gitu kan. Aku suka yang kayak glow from within gitu-gitu. Menurut aku yang paling penting kalau misalkan dari makeup itu. Yang penting ya kanvasnya gitu. Kulit kita tuh udah oke. Udah prepare banget. Buat di put on makeup gitu. Ini ada beberapa produk. Jadi untuk yang pertama. Itu strobing with skincare tuh apa sih? Ya intinya basically itu highlighting our face. Tapi with skincare. Jadi ada skincare benefit-nya juga. Jadi walaupun kita pake makeup. Tapi kulit kita juga tetap terjaga gitu. Nah yang pertama ini. Aku udah holy grail aja sih. Yang ini si Propolis. Ini intinya dia membuat tampilan tuh jadi glowing. Ini bisa dicampur di foundation. Ya misalnya kita taruh foundation. Terus kita tetesin ini satu. Itu dia bisa bikin kulit tuh jadi ada layer of chin-nya gitu. Yang bagus banget. Kan misalnya tanganku gini kan. Nah dia tuh thick banget. Dan pas nyerep tuh ya itu jadi kayak si Topoki. Jadi emang obses banget kayak di Korea itu tuh. Emang yang kulitnya tuh kayak ada layer of glass-nya. Bener-bener bening. Jadi dia bukan highlight yang sparkly. Tapi Korea itu emang kayak subtle banget gitu. Nah ini jadi kayak gini. Dan dia tuh kayak konsistensinya tuh jadi kenyal. Sehingga kalau misalkan di put on foundation. Dia tuh jadi tahan lama juga foundation-nya. Oke lanjut lagi. Yaitu ini Blood Inbetween Makeup Prep Essence. Jadi untuk for makeup ready skin. Ini sebenernya primer. Tapi dia tuh ada serumnya. Jadi selain kulit kita juga lebih ready untuk pake makeup. Ini tuh ada kandungan-kandungan yang bagus banget buat menjaga kesehatan kulit. Yang ketiga ini, ini aja namanya aja udah instant glowing cream. Jadi ini apa sih? Sebenernya dia multitasker, moisturizer. Tapi juga untuk strobing. Jadi ini ada highlighternya juga. Kalau liat disini tuh ada, nih ada partikel spark-nya juga. Jadi emang kalau misalkan dipake itu udah glowing tapi from within gitu. Jadi glowing-nya natural gitu. Jadi aku gak cuman pake layering skincare. Tapi aku kalaupun pake produk complexion atau makeup. Itu juga layer. Sama apalagi ya kalau ini. Ini dari Sonen Park juga. Kalau ini beauty filter cream yang glow. Ini sebenernya sama juga kayak sama kayak blight. Cuman dia ini bisa tone up juga. Jadi kalau mau tampilan kulitnya lebih cerah dan lebih bright. Bisa pake ini. Jadi bedanya kalau yang ini kan lebih lightweight. Karena dia lebih banyak sih skincare benefit-nya gitu. Kalau yang ini memang dia lebih ke ada beauty filter-nya. Jadi dia tetep ada warnanya. Oke last but not least. Ini adalah produk ter-holy grail. Yang bikin aku berjatuh cinta sama Korea. Yang bener-bener kayak ini apa sih produk ini gitu. Yang aku bener-bener jadi explore sih. K-beauty tuh apa. Itu sebenernya dari ini sih. Diperkenalkannya sama kakak aku. Cuman pas aku cobain ini emang bener-bener kayak ajaib banget sih. Jadi we'll see. Ini namanya J1 Jelly Pack. Dia adalah multifunctional primer gel. Dia untuk primer, hydrating, firming, sama smoothing. Dan bener banget. Ini langsung instantly kulit kita tuh bener-bener ada lapisan layer glow. Kayak glass skin gitu. Terus dia juga ngencengin kulit. Bikin permukaan kulit juga halus banget. Dia thick banget. Kayak apa ya. Jadi kayak ada glaze gitu. Terus nanti dia pas nyerep. Itu bener-bener creating layer yang cocok banget gitu istilahnya. Plumpy, bouncy gitu. Udah semua nih kak. Udah. Udah apa lama kah? Udah kan sebenernya 11-11 produk itu memakan waktu lo. Sebenernya nah itu dia sih. Itu adalah sebuah stigma. Cya stigma yang emang intimidating banget gitu. Kayak emang orang tuh sebelum dive in itu kayak 10 step apa itu kayak ribet banget sih high maintenance. Padahal sebenernya enggak gitu. Jadi sebenernya ini kan emang kebutuhan orang ya. Jadi si 10-nya ini sih kalau emang kita maksimal ya gitu. Aku juga bisa bilang kadang aku enggak semuanya gitu. Mostly, most of the days enggak semuanya aku pakai gitu. Cuman let's say kalau kita punya di hari minggu itu emang aku full on banget. Aku self-care. Pakai ini sampai masker sampai face oil sampai sleeping mask aku pakai. Cuman kalau misalkan on daily-nya sebenernya cuma 10 menit. Kenapa? Karena produk-produk ini tuh kan liquid banget kan. Jadi dia cair banget. Nyerepnya juga bener-bener pas dipakai. Itu langsung nyerep. Jadi kayak cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu sebenernya udah gitu. Jadi enggak lama sama sekali. Cuman kalau misalkan dari aku memang harus rajin sih sampai dapetin feel-nya. Kalau misalkan ini tuh salah satu bentuk dari rawat diri gitu. Jadi ya masa sih enggak punya istilahnya 5-10 menit. Untuk ngejaga kulit gitu. Aku sih sebenernya ini bener-bener doable banget. Enggak seribet itu. Cuman memang kayaknya kok produknya banyak. Karena ya aku layering. Tapi balik lagi kayak tadi aku bilang. Kalau layer itu sebenernya kan cuma 1 tetes. Ya kalau 1 tetes ditempel di kulit kan emang pasti langsung nyerep gitu. Jadi supaya enggak lama sih. Beda kak nih mau nanya nih. Sebenernya aja nih. Kalau sekarang shooting enggak pakai apa-apa ya? Enggak. Kostik doang? Iya. Kalau misalkan ada yang mau nanya lebih lanjut bisa. DM lo ke Instagram lo apa kak? At dinner.amanda. Oke jadi itu aja skincare rutin aku. Dan juga strobing with skincare. Buat temen-temen yang mungkin ada yang udah pernah juga pakai produk-produk disini. Gimana menurut kalian tentang 10 step skincare rutin? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Thank you so much for watching. And I'll see you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax